Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mencari pekerjaan itu sulit Apalagi cari kerja yang baik Dan ternyata Sekalipun ada orang yang bekerja Ternyata korupsi Sehingga Indonesia mendapatkan peringkat urutan ke 96 dari 180 negara Di tahun 2021 Indonesia mendapatkan skor 38 dari 100 Dimana persepsi korupsi Nilai 0 itu sangat korupsi Sedangkan 100 berarti sangat bersih Artinya Indonesia skornya 38 Rata-rata korupsinya cukup tinggi Apa yang menyebabkan manusia-manusia itu korupsi? Bisa jadi ya karena ingin balik modal Mencari pekerjaan sulit Cara masuknya juga bayar Sehingga sudah kerja Malah cari modal Agar kembali Dengan korupsi-korupsi Ish, ish, ish Namun ternyata di Indonesia Koruptor itu cukup bernafas legah Karena hukumannya tidak bahaya Tidak kejam Tidak tegas Bahkan sekarang ada peraturan Dimana korupsi ini bisa bernafas legah Bisa leluasa Berikut Kumpulan kenikmatan undang-undang yang mengatur koruptor di Indonesia Pertama, revisi undang-undang pemasyarakatan bermudah koruptor dapat remisi DPR dan pemerintah menyepakati revisi undang-undang nomor 12 tahun 1995 Tentang pemasyarakatan Bila revisi undang-undang tersebut disahkan Maka peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 tidak berlaku lagi Artinya Jika ada narapidana kasus kejahatan berat Seperti napi tindak pidana terorisme, narkotika, korupsi, dan kejahatan keamanan negara Ataupun kejahatan ham berat Itu akan mendapatkan remisi Napi bakal mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat Ketika bersedia menjadi justis kolaborator Menjalani hukum 2 per 3 masa pidana Menjalani asimilasi setengah dari masa pidana yang dijalani Dan menunjukkan kesedaran dan penyesalan atas kesalahan Yang kedua, undang-undang KPK direvisi Selain undang-undang pemasyarakatan yang menguntungkan para koruptor Revisi undang-undang KPK yang sudah ditetapkan menjadi undang-undang nomor 19 tahun 2019 Tentang perubahan undang-undang KPK juga menguntungkan koruptor Sekaligus bentuk dari pelemahan KPK Dimana seharusnya KPK itu berwenang untuk melakukan penghentian Penyidikan dan penuntutan sebagaimana diatur dalam pasal 40 yang berbunyi Komisi pemberantasan korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan Terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 tahun Artinya jika proses penggalian referensi terhadap kasus korupsi itu belum selesai selama 2 tahun Maka KPK bisa memutuskan atau menghentikan kasus tersebut Nah ini bisa diakal-akali Yang ketiga Mantan napi korupsi boleh maju pilkada Mantan koruptor boleh maju pilkada setelah KPU menerbitkan PKPU nomor 18 tahun 2019 Tentang perubahan kedua Atas PKPU nomor 3 tahun 2017 Tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bupati dan wakil bupati Dan atau wali kota dan wakil wali kota Jadi itulah sebab-musabab kenapa koruptor di Indonesia tidak jera-jera Hukumannya tidak tegas Remisinya besar-besaran Dan uangnya masih berkeliaran Adakah kita mau jadi koruptor? Mungkin ini menjadi cita-cita baru bagi anak-anak bangsa ke depannya Indah Allah Terima kasih kerana menonton!